Halo warga Sudah Sipil, jadi ini salah satu tips yang pertama pada saat Anda akan membangun rumah. Jadi ada komponen-komponen yang harus kita siapkan sebelum kita membangun rumah. Terutama ini poin mendasar ya. Jadi ketika kamu hendak membangun rumah, kamu bisa perhatikan apa-apa saja yang penting yang harus ada di lapangan atau di lokasi pekerjaan. Yuk. Nah, dari sini pintu utama kita masuk. Ini contoh lokasinya. Lokasinya ini kita ada dua covering. Satu punya orang dan satu punya kita yang akan kita bangun. Jadi rumah yang akan kita bangun nanti tipe 120an lebih. Ada dua lantai. Nah, kemudian item-item yang wajib ada. Pada saat kamu akan membangun rumah itu, yang pertama itu bedeng atau barak pekerja. Di mana nanti pekerjanya beristirahat di situ. Dan juga ada area untuk penyimpanan material. Nah, ini misalnya mau menyimpan semen nanti, menyimpan apa. Jadi bisa dipergunakan. Sedangkan sebelahnya lagi untuk para pekerja beristirahat atau bahkan menginap jika menginap di sini. Kemudian ada tabung air. Dan juga kita lanjut ke sini. Ini tempat untuk kita bengkokan besi atau bending besi nantinya. Jadi di sini ada dipaku beberapa untuk bending besi. Ya, cuma ini belum masuk besi. Kemudian sumber air. Sumber air di sini kebetulan kita pakai sumur. Sumur konvensional. Ya, hati-hati jangan sampai jatuh api ke dalam. Nah, ini. Itu airnya. Dan kemudian ada namanya kita bau pelang. Oke, selanjutnya. Yang sangat terpenting lagi. Itu di lokasi sudah wajib ada langsung yang namanya sumber listrik. Nah, seperti itu. Itu wajib ada. Fungsinya apa? Nanti ketika kita pakai gerinda atau alat-alat mesin tanpa ada listrik. Ya, susah. Kalau mesin-mesin kecil kan pakai listrik. Lain dengan mesin yang besar pakai minyak. Gitu ya. Dan juga untuk para pekerja mengacas HP, buat kopi, seduh, dan segala macam. Nah, itulah poin-poin yang paling mendasar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.